hai oke teman-teman jumpa lagi bersama channel saya Handi bonsai hari ini saya mau berbagi ilmu tentang Ulmus Mikro nih guys bagi teman-teman bisa simak video ini Oke teman-teman dan ini di depan saya ada Ulmus Mikro yang saya gabung batang nih ini talinya belum saya buka udah lama banget nah ini sudah agak rapat-rapat nih sebentar lagi saya akan bukan nih teman-teman kalian bisa gabung batang juga kayak gini nih di sebelahnya juga ada masih bahan kebanyakan masih proses teman-teman dan ini hasil setekan kalau misalnya ini ya ini setekan nih nah dan di sampingnya nah ini bentar guys nah ini nih hasil dari sangkoka nih teman-teman kalian bisa bedakan dari akarnya kecil-kecil dan keliling memutar kalau setekan itu rata-rata akarnya itu selalu besar-besar teman-teman masih proses dan bergaya apa ketahu saya hahaha dan ini teman-teman eh patah ya ini tulangnya patah nih guys dan meskipun patah umus ini tetap apa ya bandal gitu meskipun patah dia tetap hidup sangat cocok sekali untuk pemula nih guys nah seperti ini nih kan kebanyakan kalau pemula itu selalu apa ya gereget gitu dan suka patah-patah nah ini sangat cocok sekali ini untuk pemula karena sangat kuat gitu teman-teman nah ini nih nah ini bisa kalian tebak ini bukan cangkokan atau setekan ini saya dapat dari akar teman-teman nah ini satu lagi sama dari akar nah kelebihan umus itu seperti ini teman-teman jadi bukan hanya setek atau cangkok tapi dengan akarnya juga bisa menumbuh ini awalnya panjang nih teman-teman cuma saya bagi dua nah yang ini ini ke bawahnya ini ke atasnya teman-teman nah ginilah kalau umus dan ini saya ambil akar dari yang ini teman-teman karena gak sesuai ada akar besar nah dari sini nih teman-teman ada akar besarnya saya potong dari sini saya enggak buang terus saya tanam teman-teman dan prosesnya itu enggak lama beginilah alasan saya membuat mame dan suka sama umus karena lebih garang teman-teman lebih menyeramkan seperti ini nih bukan hanya sancang tapi umus juga cocok banget untuk membuat mame ini satu lagi nih teman-teman ini belum saya pruning karena daunnya lebat nih guys bikin pusing kepala hahaha dan ini selanjutnya nih teman-teman saya bikin yang meliuk-liuk dan ini hasil dari setekan nih kalau setekan itu akarnya relatif besar kayak gini nih guys dan ini nah untuk keamanan saya akan cangkok akar nih guys biar ini guys karena akar serabutnya itu ada di bawah banget jauh nah ini saya akan potong di sini nih karena bahaya kalau langsung dipotong cari aman aja guys cangkok akar nah ini juga kalau misalnya ini cangkok kan ini ya ini cangkok soalnya rurus banget kayak gini nih banyakannya proses dan disana saya punya dua lagi teman-teman jadi umus ini cangkok setek pucuk atau dari akar bisa dilakukan dan dipraktekan oleh kalian guys nah ini teman-teman nih masih umus mikro iya kebanyakannya kecil-kecil teman-teman karena lahannya sangat sempit banget nih nah ini ini mau saya cangkok disini eh menunggu dulu besar sedikit lagi guys ini nih untuk pembibitan lagi nah disini ada yang farigatanya guys nah ini nih ini farigata belum saya apa-apain nih oke teman-teman video ini sampai sini saja tunggu video yang selanjutnya ya teman-teman semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekan di rumah